Pelatih Laos U16 sesumbar kalahkan skuad Garuda Asia Nova Arianto ungkap keunggulan timnas Indonesia U16 Kontroversi tanda tangan Nathan Chuaon Simak informasi selengkapnya hanya di Garuda Space Update Pelatih timnas Indonesia U16 Nova Arianto bersyukur timnya bisa mengalahkan Filipina Hasil tersebut membuat skuad Garuda Asia kokoh di puncak kelas main dengan mengoleksi 6 poin Satu laga terakhir yakni melawan Laos akan memastikan Indonesia untuk lolos ke babak selanjutnya Kedatau tidak mikir, skuad Garuda Asia bukan tanpa evaluasi Nova Arianto menjelaskan bahwa pertandingan melawan Filipina tidaklah mudah Tim lawan menyajikan pertahanan yang solid dan juga susah ditembus oleh Indonesia Hasilnya pada babak pertama, Fadri Alberto dan kawan-kawan cukup kesulitan untuk mencari gol Asis dan pelatih timnas Indonesia ini mengakui bahwa lini depan masih jadi masalah Lantaran kurang kreatif dalam membongkar pertahanan lawan yang solid Namun Nova Arianto tetap mengapresiasi perjuangan penggawat timnas Indonesia U16 Yang memiliki fisik mumpuni hingga pertandingan usai Pelatih timnas U16 Laos Kanlaya Simsofang Angkat bicara usai menang atas Singapura di match day kedua penyisihan grup A Kanlaya Simsofang mengapresiasi perjuangan anak asunya Yang berhasil mengoleksi 6 poin dan memepet timnas Indonesia di puncak klasmen Kerana tidak demikian, Laos harus menghadapi tuan rumah timnas Indonesia di laga terakhir grup A nanti Sebab laga tersebut akan menjadi penentuan juara grup dan lolos ke babak semifinal Kanlaya Simsofang sendiri sudah berani sesumbar bisa melalui laga lawan timnas Indonesia U16 dengan hasil positif Winger timnas Indonesia Ragnar Orat Mangun menyebut keluarganya sangat senang saat melihatnya membela tim merah putih Sebab ayah dari pemain Fortuna Sitat ini berasal dari Maluku Ragnar Orat Mangun sendiri menyebut bahwa keluarganya baru mendapatkan pengalaman Menyaksikan aksi timnas Indonesia di Stadion Utama Gelora Bung Karno Jakarta Kesempatan itu hadir di kualifikasi Piala Dunia 2026 awal Juni lalu Menurut Orat Mangun keluarganya sangat terkesan dengan atmosfer di Stadion legendaris tersebut Ragnar Orat Mangun sendiri mengaku sempat takut saat pertama kali bergabung dengan squad timnas Indonesia Terutama dengan sosok sang pelatih Sintayong Namun mantan pemain aksi Groningen tersebut merasa sekarang adaptasinya sudah sangat bagus Semua orang di timnas Indonesia pun menerimanya dengan baik Nathan Choong tengah jadi solotan publik berkat tanda tangan yang ia berikan salah digunakan Hal itu berawal dari unggahan konten kreator Zulham Subari di akun Instagram miliknya Zulham mengunggah gambar Nathan hasil karyanya Di hasil karyanya itu pun juga terdapat tanda tangan dari Nathan Menjadi kontroversi karena Zulham kemudian menjual lukisan wajah Nathan tersebut Zulham dalam postingan itu juga menuliskan akan mencantumkan link di marketplace Bagi yang menginginkan lukisan wajah dan tanda tangan Nathan Sontak unggahan Zulham tersebut kemudian membuat gaduh dan membuat netizen ramai-ramai memberikan kritik keras kepadanya Publik menganggap Zulham mencari keuntungan dengan menjual bebas tanda tangan Nathan Setelah banyak mendapatkan protes dan kritik Zulham kemudian buru-buru meminta maaf atas tindakannya tersebut Bahkan Zulham mengaku bahwa ia tidak pernah meminta izin kepada Nathan untuk menjual tanda tangan pemain timnas Indonesia tersebut Back timnas Indonesia, Sandiwals menikmati libur kompetisi Eropa dengan berkunjung ke Surabaya Yang merupakan tanah kelahiran kakek dan nenek buyutnya Sandiwals pun memanfaatkan kedatangan ke kota pahlawan dengan siarah ke makam leluhur di TPU Kembang Kuning Kejamatan Sawahan, Kota Surabaya Dalam video yang beredar, pemain KV Mecoran tersebut mengendarai sepeda motor dengan diponcengkan seseorang yang diduga sang ibu Sandiwals juga mengabarikan sejumlah momen di sekitar makam Uniknya, banyak warganet yang menyinggung keputusan Sandiwals datang ke lokasi itu pada siang hari dibanding malam-malam Sebab makam Kembang Kuning diketahui merupakan tempat prostitusi yang masih eksis sampai sekarang Prostitusi di makam Kembang Kuning Surabaya juga sudah ada sejak era 1970-an Makam tersebut mayoritas berisikan makam Tionghoa Meski baru berusia 22 tahun, sejumlah prestasi telah ditorekan oleh penjaga gawang nomor 1 di Indonesia yakni Hernando Ari Keeper persebaya tersebut turut membawa tim Nas Indonesia U22 meraih medali emas C-Games 2023 di Kamboja Sekaligus mengakhiri dahaga emas sejak 1991 Sementara di level senior, Hernando untuk sementara juga sukses membawa tim Nas Indonesia Lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Dengan performa Jamek itu, siapa sangka pemain bernama lengkap Hernando Ari Sutaryadi itu Pernah ditolak mentah-mentah klub Liga 1 PSIS Semarang Hernando mengaku pernah menawarkan diri bergabung dengan tim Laskar Mahesa Jenar usai sukses juara Piala FFU 16 2018 silam Meski demikian, Hernando mengaku setelah itu mendapat tawaran dari sejumlah klub besar Selain persebaya klubnya sekarang, tawaran juga datang dari jawara BRI Liga 1 musim lalu, Persibandung hingga Borneo FC Hernando mengakui jika persebaya juga bersedia memberikan uang kepada PPLP Jateng sebagai biaya ganti selama ini membesarkannya Dengan keseriusan ini, Hernando Ari akhirnya memilih gabung dengan persebaya Surabaya dan bertahan hingga saat ini Pernyataan Ketua Umum PAS ASI Arik Thohir terkait masa depan pelatih tim Nas Indonesia Sintayong disorot oleh media di Korea Selatan nate.com Media tersebut menuliskan bahwa pernyataan dari Arik Thohir terbilang sangat tidak biasa Dijelaskan oleh media korsel itu, meski pernyataan Arik Thohir bisa dibilang merupakan jawaban standar Namun situasinya tidak tepat mengingat rumor soal Sintayong diincar tim Nas Korea Selatan Menariknya, nate.com juga memuji Sintayong yang memiliki langkah dan prospek yang cukup cerah dan positif selama menangani tim Nas Indonesia Setidaknya hal itu bisa diukur dari keberhasilan Scott Garuda melaju ke bawah ketiga Piala Dunia 2026 Dikutip dari media Korea Selatan Daum, KFA akan segera menentukan siapa sosok yang tepat untuk menukangi jabatan pelatih kepala Teguk Warriors Federasi Sepak Bola Korea disebut lebih mengutamakan pelatih lokal Meski tidak membuka peluang merekrut juru taktik asing seperti Graham Arnold hingga Jesus Casas Setidaknya dalam laporan media-media Korea Selatan, KFA telah membuat daftar pelatih yang cocok memimpin Son Heng Min dan kawan-kawan Di mana terdapat 12 hingga 16 nama yang menjadi kandidat Dari nama-nama tersebut, dua diantaranya yakni Hong Myung Bu dan Kim Do Hun Dianggap jadi yang paling berpeluang untuk ditunjuk Merujuk laporan tersebut, nama Sintayong bakal sama sekali tidak disebut Meski kemungkinan dirinya masuk dalam daftar, 16 calon pelatih baru Korea Selatan tetap ada Kasus Martin Paes yang tengah menjalani sidang CES sama dengan Nedim Bajrami Pemain Albania yang menjadi pencetak gol cepat sepanjang sejarah Euro Di kelompok umur, Nedim Bajrami bermain untuk Swiss Namun ia pada akhirnya memilih Albania untuk tim senior Awalnya, FIFA menolak untuk berganti negara Meski sempat mengajukan banding, keputusan itu tidak berubah Penyebabnya, Nedim Bajrami sudah tampil untuk Swiss U21 setelah usianya melewati 21 tahun Menariknya, proses sidang CES ini tidak berlangsung lama karena hanya sekitar 2 bulan saja Artinya, proses di CES sendiri terjadi selama 2 bulan dari awal masuk CES pada 23 Juni Dan keputusannya keluar di akhir Agustus Berkacau dari hal tersebut, PSAC harusnya bisa mengejar agar Martin Paes segera membela tim Nas Indonesia Apalagi keeper LC Dallas ini dibutuhkan untuk round ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Sekian news live sekali ini Sobat Garuda Mari terus dukung perjuangan tim Nas Indonesia Nantikan news live edition dari Garuda Space selanjutnya Terima kasih dan salam olahraga Terima kasih telah menonton!